Empat hal yang saya pelajari dari 4 tahun membangun kirim.mail Jadi mungkin insight dari 4 tahun, jika Anda berbisik sudah lebih dari 4 tahun ya Boleh di skip lah, tapi jika Anda ingin mendengarkan cerita-cerita dari saya ya monggo Katanya 50% bisnis itu tumbang di tahun pertama Jadi lewat tahun pertama aja saya sudah Alhamdulillah bersyukur banget Karena setengahnya bisnis yang mulai bareng saya itu teorinya itu sudah tidak ada Terus 90% selanjutnya itu akan hilang di tahun ketiga gitu Wah itu angka yang mengerikan lah ya Intinya kemungkinan bisnis itu untuk dia tidak bertahan hidup sangat tinggi Jadi ini kita sudah di tahun kelima ya mungkin saat Anda denger ini sudah lebih mungkin ya Sudah di tahun kelima makanya Alhamdulillah banyak sekali lah pelajaran Jadi sehingga saya kalau disuruh meningkatin 4 itu agak menantang ya Tapi ya lagi karena kemarin habis kopdar kirim.email yang bahasannya podcast untuk bisnis Saya jadi ingin rekam podcast ya Nah pelajaran pertama adalah yang saya pelajarin ya setelah 4 tahun Bahwa saya dulu belajar sebelum-sebelum ini yang saya pahami adalah Bisnis itu bangkrut saat kehabisan uang cash ya Ternyata salah Pemahaman saya salah Ternyata bisnis itu bangkrut saat kita menyerah gitu loh ya Foundernya menyerah Ya lagi ya ini Ini Jangan konyol juga ya Artinya kalau emang bisnis itu tidak layak diperjuangkan ya Ya sudah gitu loh Lebih baik emang dimatiin saja ya Tapi ya saya masih saya melihat banyak sekali ya Hal yang masih bisa diperjuangkan di kirim.email Jadi saya perjuangkan dan kirim.email pernah kehabisan uang cash Dan tidak satu kali ya Beberapa kali kehabisan uang cash Alhamdulillah belum kodarullah itu belum bangkrut Belum tutup Ya jadi bisnis bangkrut bukan karena kehabisan uang cash Tapi karena founder yang menyerah ya Dan ya kodarullah ya mungkin ya Allah bisa membangkrutkan Membangkrutkan bisnis dengan banyak cara Tapi ya tidak semata-mata karena foundernya ya Tapi ya ikhtiarnya ya Maksudnya kalau kita lihat dari sisi dunia Sisi ikhtiarnya si founder Atau si leader dalam bisnisnya Itu mungkin pengaruhnya besar Jadi itu yang saya pelajarin Kalau ya ada beberapa titik Mungkin ya dulu saya rasanya tuh kayak Wah ya Allah ini kok gini banget lah gitu Nyerdut aja kok gini amat ya Pernah saya mikir gitu Dalam 4 tahun ini berapa kali mungkin Yang sudah kita krisis banget Cashnya habis Jadi sampai di titik dimana beberapa Orang di kirimbud email Butuh budget ini itu saya bilang gak ada Karena emang duitnya habis Nol habis Pernah cuma 70 ribu dari kering kami Pernah Pernah cuma 100 ribu Jadi ya Sisi positifnya adalah Setelah saya gak deg-degan kalau Uang cashnya kirimbud ilmi nipis sekarang Udah gak deg-degan kayak dulu lagi Dulu tuh sampai hampir susah tidur gitu loh Ya Kalau cash dan nipis banget tuh susah tidur Sekarang ya udah Masih sisa berapa lah gitu Udah mulai kebal mungkin ya Tapi jangan ditiru lah Ini bukan satu ditiru ya Yang kedua Pelajaran kedua Bisnis dimulai dengan keberanian Dibesarkan dengan keilmuan Nah ini sesuatu yang dulu Sering saya bilang Dan ini jadi nasihat buat diri saya sendiri Jadi kalau memulai Itu kita butuh keberanian Butuhnya nyali ya Nyali datangin orang Gedor pintu sama sini Bikin sales Misalnya investor gedor pintu investor Misalnya salesnya besar Gedor pintu perusahaan Untuk B2B misalnya kan Tapi ya intinya Pada nyali keberanian Keberanian memulai Keberanian untuk menjalani Keberanian untuk membuka jalan-jalan baru Keberanian nahan malu dan lain-lain Tapi saat dia dibesarkan Dia harus dibesarkan dengan keilmuan Kita harus update ilmu terus Tidak boleh berhenti Tidak ada namanya tidak belajar Buku, podcast, audiobook Seminar, workshop, youtube Apapun Salah-salah ada diperbolehkan Dan ya abu-abu dikit Ya kadang saya masih terima Karena kadang abu-abu ini Definisi abu-abu menurut siapa Jadi dibesarkan dengan Keilmuan Belajar terus Belajar terus Belajar terus Jadi Saya tidak peduli Kalau tadi selama hal haram Saya tidak peduli Yang bilang ini siapa Misalnya yang bilang ini Bisnis coach lah Yang sering dimaki-maki orang Katanya penjual ludah Saya tidak begitu penting Selama yang dia bilang Bermanfaat untuk bisnis saya Bermanfaat untuk saya Saya akan praktikin Saya akan jalanin Dan kalau itu proven Itu berhasil Sudah ya Maka saya akan Gak akan begitu memandang Apa ya Memandang siapa dia Gitu loh Ya Banyak sekali saya terima nasihat Dari orang-orang yang Tidak pernah menjalankan bisnis Apalagi bisnis SaaS ya Software as a service Seperti kirim.email Banyak sekali saya terima nasihatnya Dan Jalan Ya Termasuk dulu podcast Ya Saya pertama kali menerima nasihat Podcast itu dari orang Yang tidak menjalankan bisnis Tapi justru dari Dari orang media Yang punya latar belakang Broadcast di radio ya Jadi Jadi Gak tahu apa soal bisnis Tapi ya dia bilang Mas Kata-kata yang tidak pernah Saya lupa Mas Cuman Radio loh mas Orang bisa nyambi Nyambi dengerin mas Kalau mas bikin video Sebagus apapun gitu Dia nyetir gitu Dia ngurusin anak gitu Dia nge-gym Dia gak bisa Menikmatin Atau mengkonsumsi kontennya mas Itu Nasihat yang tidak pernah saya lupakan Dan itu yang menteri gresa Untuk memulai podcast Dari tahun 2015 ya Intinya Mulai aja dulu itu Nanti kita Apalah Nanti kita Sambil jalan kita pikir Nah itu cocok untuk memulai Banget Memulai Jangan terlalu banyak Planning Itu juga salah Buat saya Terlalu banyak analisa Tapi kalau sudah jalan Anda bilang Nanti kan itu kita cari jalannya Biar apa Nanti Mulai aja dulu Nanti kita sambil jalan Kita pikirin Itu Wah berantakan Apalah Kalau timnya sudah lewat Sudah lewat dari 5-6 orang Yang itu berbahaya Tiga Kerja remote Lebih efektif Daripada kerja berkantor Nah ini yang saya pelajarin Dan mungkin saya salah Tapi Dan yang saya pelajarin Dan saya perhatikan Ke teman-teman saya Yang punya kantor kerjanya Yang mungkin skala bisnisnya Masih Masih sama dengan Kirim.email Ya Atau mungkin yang di bawah Tapi yang di atas Kirim.email Saya yang belum punya pengalaman Yang sampai 2.000 karyawan Saya belum pernah mengulang 2.000 karyawan At least sampai yang Di titik ini Di titik Sekarang ini Saya ngerasa kerja remote Setelah kami 4 tahun kerja remote Dan ada setahun kami Gak ada meeting sama sekali Itu Jauh lebih efektif Hemat waktu Tidak macet Wah luar biasa Ya Kamu sudah banyak sekali Yang ngebahas Kerja remote Di podcast ini Jadi gak akan saya bahas lagi Jadi silahkan ke Kirim.email Garis miring remote Itu salah satu episode Yang paling populer Dikirim.email Podcast ya Silahkan dengerin itu Ya Nah ini yang terakhir Yang keempat Mungkin agak kontroversi Ya bahwa Dari semua Leverage atau daya ungkit Dalam bisnis Mungkin Anda belum familiar Yang belum familiar Dengan daya ungkit dalam bisnis Ada banyak daya ungkit dalam bisnis Ada Uang Investasi Itu daya ungkit yang paling besar Mungkin ya Terus Ada Teknologi Itu juga leverage Tapi ada SDM Leverage yang Apa ya Yang Yang buat saya Bukan leverage terbaik Nah ini dia Bahwa SDM itu Jumlah SDM Tepatnya Saat ini Itu terlalu Dilebih-lebihkan Sama orang Nah ini pelajaran Yang saya pelajari Dari 4 tahun Ya Saya gak Gitu Ya mungkin Ini agak kontroversial Ya mungkin ada yang bilang Wah jadi mas Ngerkrut Gak perlu banyak-banyak Gimana Kalau saya harus produksi Mas Nah ini saya Ini konteksnya adalah Dikirim.email Bahwa Kami bekerja dengan tim Yang sangat irit Tapi Alhamdulillah Bisa berjalan Menurut saya Ya walaupun banyak yang harus diimprove Pasti Tapi cukup efektif Jadi SDM adalah Terlalu overrated Terlalu lebih-lebihkan Di titik ini Saya sudah sangat mengurangi Nanya ke Misalnya lagi obrolan-obrolan Lagi kopdar Kayak kemarin Saya sudah sangat mengurangi Nanya Timnya berapa sekarang Sudah mulai saya kurangi sekali Dan kalaupun saya nanya itu Tujuannya bukan untuk Untuk mengetahui skala bisnisnya Bukan karena skala bisnis Tidak bisa dinilai Dari jumlah SDM Apalagi kalau Bisnisnya software Seperti SAS Seperti kami Ya jadi SDM terlalu overrated SDM terlalu lebih-lebihkan Ya Gunakan leverage yang lain Ya Gunakan leverage yang lain Ada banyak sekali Bentuk leverage Ya Dan buat saya Yang paling kuat apa Gitu ya Kompleng lemah SDM Yang paling kuat apa Currency yang nilai tukar Terkuat di bisnis itu Bukan Bukan uang Tapi bargaining power Kekuatan untuk Negosiasi Bargaining power Bargaining itu kan negosiasi Itulah Itulah Power paling power Currency terkuat Ya Itu yang saya lihat Berulang polanya Di beberapa tempat Termasuk dikirim Duit email mungkin ya Beberapa kali saya Terpaksa Saya bukan orang yang suka Abyss of power Tapi Ada kalanya dimana Saya emang harus menggunakan power Terutama saat-saat Tertentu lah ya Saat-saat krisis Saat ada piutang Yang harus ditarik Itu Saya gunakan Terpaksa gitu loh Ya bukan sesuatu yang saya suka Saya nggak suka Kayak pereman pasar gitu ya Nagis Saya nggak suka Tapi Saat datang waktunya Maka Ini bukan apa Masalahnya Apa yang saya suka atau tidak Ini masalahnya Bagaimana perusahaan bisa bertahan Dan salah satunya adalah Dengan power Jadi currency Atau nilai tukar tertinggi Dalam bisnis Buat saya sekarang Sekarang ya Ini setelah 4 tahun ya Mungkin di tahun ke-10 Mungkin pelajarannya beda lagi Tapi ini 4 tahun ini Adalah bukan Bukan Uang Tapi Bargaining power Ini contoh McDonald Anda nggak akan mungkin Dapat ayam lebih murah Dari McD Karena mereka punya Bargaining power yang sangat kuat Uang berperan besar Dalam Bargaining power itu Mungkin Tapi ada banyak cara Untuk mendapatkan Bargaining power seperti itu Bargaining power